Halo pecinta catur Indonesia, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan pada saat ini kita akan mengulas permainan salah satu yang melegenda dari Utut Adianto saat menghadapi pecatur Rusia Sergei Besukov yang terjadi pada event elit Bielchus Festival yang berlangsung di Swiss 25 Juli tahun 2003 Tentunya kemarin juga ada yang bertanya, Bang, siapa Master Karukan? Dan tentu dengan tegas kita bisa mengatakan salah satu yang cukup mendunia yaitu Grandmaster Utut Adianto dari Indonesia Langsung kita menyaksikan permainannya dan kita akan menyaksikan melihat dari perspektif Bapak Utut Adianto Sergei Besukov mengawali permainan dengan langkah Pion ke-4 dan tentunya C-6 pertahanan Karukan Pion ke-4, lalu Pion ke-5 Biasanya juga advance variation melaju atau bahkan pertukaran tetapi di dalam posisi ini Putih mempersiapkan dengan F-3 Maroji variation Pion ke-6 dilanjutkan mempersolid Pion satu sama lain dan Kuda ke-3 Berlanjut Gajah ke-4 langsung mengepin Kuda Gajah ke-4 juga pengaktifan yang biasanya juga selain Gajah langsung ke-4 biasanya juga dengan Gajah ke-2 Kuda ke-7 pengembangan mempersiapkan Rokade Kuda ke-2 begitu pun dengan Putih Rokade dan A-3 saat ini mengusir Gajah Gajah mundur ke-5 mempertahankan Pinan lalu Menteri ke-3 saat ini dimana juga ke depan berencana mempersiapkan Rokade sayap menteri juga tetap men-support Kuda tentunya pada kesepanan ini teman-teman ketika terjadi Rokade secara berseberangan permainan akan berlangsung agresif kita akan menyaksikan ke depan Kuda ke-7 berlanjut dan betul saja Rokade sayap menteri dan melihat bahwa Putih sudah mengambil keputusan untuk Rokade sayap menteri maka diambillah inisiatif dengan B-5 menyerang langsung begitu pun dengan Putih ia menyerang kembali dengan H-4 teman-teman Pion ke-B-4 mengusir Kuda maka di sini Pion memukul Pion Gajah menerima dan Kuda ke-2 saat ini menekan Gajah dan tanpa menyelamatkan Gajah C-5 dilanjutkan oleh Utut Adianto membuka juga file C ke depan walaupun sebelumnya apa benarnya Bang jika A-5 ini juga salah satu opsi ya karena apabila diterima teman-teman Pion menerima membuka file benteng dan ini sangat berbahaya apabila Raja mendekat untuk juga menjengah benteng melakukan skak menteri ke A-5 teman-teman ancaman skak mat Pion ke-C-3 membuka ruang kabur bagi Raja maka Gajah terlebih dahulu mengancam menteri menteri berpindah saat ini maka baru dilakukan skak Raja berpindah B-3 skak pengorbanan teman-teman tiada pilihan kecuali diterima maka benteng melakukan skak mengorbankan benteng membawa benteng kembali Raja ke C-2 maka simpel menerima Pion B-2 dan ini pun skak mat inilah gunanya diagonal Gajah menjaga petak benteng D-3 sangat-sangat menarik kemungkinan yang terjadi kita kembali teman-teman di dalam posisi ini untuk juga membongkar membuka file C-C-5 dimainkan oleh Bapak Utu tadi Adianto berlanjut Raja ke B-1 saat ini men-support juga Kuda apa yang terjadi jika misalkan Pion ini diterima teman-teman masalahnya Gajah menerima juga pilihan Kuda menerima juga bisa dimainkan mengancam Menteri karena Menteri ke D-4 misalkan mengancam Kuda mengancam juga Gajah Kuda akan ke C-6 mengancam Menteri men-support juga Gajah teman-teman apa yang dimainkan semisal Menteri ke E-3 maka saat ini Menteri ke A-5 sangat banyak ide ke depan dan juga Gajah bisa aktif menghubungkan benteng satu sama lain dan permainan pun akan sangat komplikatif dan kita kembali oleh sebab itulah dipilih pada pos ini Raja ke B-1 men-support Kuda ke depan maka Menteri ke B-6 langsung juga mengancam dari file B mengancam ke depan ke Raja pertukaran Pion pun terjadi saat ini Kuda menerima menekan juga Menteri Menteri ke E-3 mengepin juga Kuda dan A-5 lagi-lagi sekarang siaplah untuk membongkar dari file A A-5 begitu pun dengan putih maka Gajah ke B-7 berlanjut yang tentunya juga menghubungkan benteng satu sama lain disilah salah satu posisi kritikal Kuda ke G-3 dimainkan oleh putih tentunya men-support juga Pion sentral ke depan akan tetapi inilah angka meragukan teman-teman sebelumnya bahwa H-6 adalah salah satu rekomendasi semisal G-6 saat ini maka Kuda baru ke C-3 bukan tentunya ke petak G-3 mempersolid ke depan semisal Gajah menerima Kuda yang tentunya Pion dipindah juga ancaman sekakmat Menteri menerima juga ancaman sekakmat selain juga men-support Pion ke depan F-6 adalah paksaan maka Gajah dapat juga untuk mengepin teman-teman tidak mungkin benteng F untuk men-support Kuda karena Menteri menerima Pion ancaman sekakmat ke depan benteng C yang men-support dan permainan pun masih sangat komplikatif tentunya dari posisi ini kita kembali teman-teman disini putih memilih tentunya Kuda ke G-3 maka F-6 terlebih dahulu untuk ke depan menjebak Gajah E-5 langsung dimainkan putih Bapak Utut Adi Tanto juga fokus menyerang ia D-4 mengusir Menteri intinya membuka ruang bagi Kuda ke depan di petak D-5 maka benteng menerima Pion Kuda ke D-5 mengancam Menteri mengancam Gajah apa yang wajib dimainkan saat ini Benteng menerima Kuda dan ini adalah pilihan terbaik karena apabila Menteri berpindah yang harusnya tetap men-support Gajah misalkan masalahnya teman-teman Kuda ke B-3 saat ini mengancam juga dua kali benteng Pion menerima Kuda maka Benteng juga memukul Menteri dua kali menekan Gajah Kuda juga men-support mengancam juga Menteri Menteri melakukan skak saat ini Menteri menutup maka ditukarkan saja teman-teman dengan ide benteng ikut membantu melakukan skak Kuda menutup saat ini maka A-4 kita lihat disini Kuda sedang dipin pertukaran ke depan membuka file A disini pun keunggulan dimiliki oleh Hito kita kembali teman-teman di dalam post seperti ini tentunya masih dicoba Benteng menerima Kuda maka berlanjut simpel Gajah menerima saat ini juga menekan Kuda ke depan H6 dilanjutkan untuk counter attack tetapi ini sudah telak teman-teman tanpa menghiraukan dimainkan juga G5 kembali mengancam juga Gajah Gajah saat ini juga langsung menerima pion wajib karena apa terjebak pertukaran maka Menteri menerima pion skak tidak mungkin Raja berpindah ke H8 karena tentunya Menteri melakukan skak mat ke depan di G7 oleh sebab itulah Raja ke F7 Kuda ke H5 berlanjut ancaman skak ke depan maka Raja juga aman di petak E8 maka saat ini dihiraukan teman-teman serangan balik dimainkan oleh Bapak Utut Adianto Gajah ke A3 ancaman skak mat di pion B2 berlanjut Menteri melakukan skak Raja ke E7 kita lihat wajib dilakukan skak karena apa disini ancaman skak mat waktu yang sama juga benteng mengancam Menteri Menteri ke H4 skak Raja ke D7 tidak ada lagi tempoh skak sehingga Menteri ke D4 men-support pion benteng KB8 menambah T kanan teman-teman B3 saat ini maka Anda pos beri ini inilah sebuah keputusan yang sangat menarik yang sangat brilian yang dimainkan oleh Grandmaster Utut Adianto apa yang dimainkan di posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi Anda yang bisa menemukan pengorbanan brilian yang terjadi kuda menerima pion B3 dan apapun opsi yang dimainkan putih serba salah disini Menteri melakukan skak karena seperti ini apabila pion menerima misalkan yang terjadi Menteri menerima pion skak ancaman skak tak bisa dicegah tentunya setelah satu-satunya Raja berpindah ke A1 Menteri menerima kuda adalah skak dan yang kedua bagaimana bang jika Menteri justru menerima Menteri saat ini masalahnya kuda ke D2 disini skak dan Menteri sedang terpin Raja berpindah benteng menerima Menteri ancaman skak ke depan di petak B1 semisal gajah untuk juga membuka file benteng disini gajah yang melakukan skak sangat-sangat menarik tentunya bagaimana kemungkinan yang terjadi kita kembali di dalam posisi ini masih dicoba oleh putih Menteri ke A4 skak berlanjut dengan gajah menutup mengancam Menteri Menteri saat ini menerima gajah dan simple teman-teman dimainkan kuda ke D4 open skak dan setelah langkah ke 30 ini Grandmaster Sergei Besukov menyerah mengapa demikian apabila dilanjutkan ada dua pilihan yang cukup logis Raja ke C1 berpindah misalkan masalahnya Menteri melakukan skak Raja ke D2 Menteri menerima pion skak saat ini apabila berpindah tentunya ke baris ke 3 benteng melakukan skak Menteri tumbang berpindah ke baris ke 1 benteng juga melakukan skak kuda menutup dimakan saja kuda dan wajib diberikan Menteri jelas sangat signifikan hitam lebih baik dan ancaman skak mat beberapa langkah ke depan dan juga pilihan yang kedua selain juga di dalam posisi ini bisa juga dimainkan kuda misalkan menutup maka Menteri ke C5 teman-teman ancaman juga tentunya skak ke depan kuda sedang dipin saat ini gajah ke D3 men-support pion maka benteng bisa memukul kuda tempo skak Raja berpindah benteng juga melakukan skak teman-teman pengorbanan dengan ide diterima maka Menteri menerima Menteri sangat mudah ke depan bagi hitam memenangkan permainan sangat-sangat menarik bagaimana part yang pernah dimainkan oleh Utut Adianto pada pertahanan karokan dan semoga membantu bagi sahabat yang bertanya dan ada penulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Bapak Utut Adianto 91,8% dengan 1 langkah brilian dan Sergei Besukov 83,5% demikian ulasan catur menarik hari ini jika suka pencet like teman-teman sehingga algoritma youtube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur Indonesia lainnya catur yes Indonesia jaya keep sharing and keep loving bye-bye